Hey guys, perkenalin, nama gue Jonas. Gue sekarang kerja sebagai blockchain developer di salah satu perusahaan blockchain di Indonesia. Gue habis ini mau nge-share dan ngebahas soal blockchain. Tapi ini untuk level pemula ya, jadi akan banyak banget detail yang emang dibikin sesederhana mungkin supaya kalian tau konsep dasar dari si blockchain ini. Jadi apa sih itu blockchain? Di video kali ini, kita bakal dibantu oleh FWB Friends with Blockchain Academy untuk mengilustrasikan konsep dari blockchain. Di sini bakalan ada ibu guru yang akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para murid. Ada juga anak murid atau validator yang akan menjawab pertanyaan ibu guru, di mana jawaban tersebut akan dicatat di sebuah buku yang disebut dengan ledger. Kemudian, hash chain adalah sebuah peraturan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si ibu guru. Di salah satu kelas FWB Academy, ada peraturan hash chain yang harus dituruti oleh setiap anak. Anak-anak akan diberi pertanyaan tambah-tambahan, kayak A plus B doang. Gampang kok, kayak pertanyaan anak SD aja. Tapi untuk setiap jawaban pertanyaan mereka, harus menambahkan jawaban tersebut dengan jawaban sebelumnya. Untuk gambarannya, jadi misalkan sekarang disuruh menjawab pertanyaan 3, yaitu 1 ditambah 5 itu berapa. Pertanyaan 2 itu jawabannya 3. Jadi, jawaban pertanyaan nomor 3 itu adalah 1 ditambah 5 ditambah 3, yaitu 9. Jadi, setiap pertanyaan harus menambahkan dengan jawaban sebelumnya. Peraturan ini akan berlaku untuk pertanyaan selanjutnya, misalkan nomor 4. Pertanyaannya adalah 2 tambah 2 itu berapa? Nah, yang menjawab harus menambahkan jawabannya dengan jawaban yang sebelumnya. Jadi, 2 tambah 2 ditambah 9, yaitu sama dengan 13. Ini kelas yang nerapin aturan tadi. Dan ada 5 anak yang duduk sejajar kayak disini. Jadi, setiap anak punya buku masing-masing yang selalu nyatet jawaban dari ibu guru. Lalu, ibu guru bilang pertanyaan nomor 5, 5 tambah 6 itu berapa? Yaudah, semua anak pasti coba ngerjain kan? Lalu, Cecep selesai ngerjain terus bilang, oh jawabannya itu 11. Tapi karena ada peraturan hash chain, jadi dia nambahin 11 sama 10. Jadi, jawabannya 21. Terus, dia bilang ke Budi dan juga Damar. Mereka berdua juga ngecek jawaban si Cecep ini. Dan mereka setuju kalau jawabannya itu adalah 21. Mereka juga nyatet kalau jawabannya 21, lalu meneruskan lagi ke Amir dan juga Eko. Sama juga prosesnya. Amir dan Eko juga ngecek jawabannya. Dan mereka juga setuju bahwa jawaban dari nomor 5 itu adalah 21. Itu tadi menggambarkan desentralisasi yang dimiliki oleh blockchain. Yaitu data yang disimpan boleh dimiliki setiap orang. Dan data yang disimpan itu harus sama persis. Nah, karena mereka semua setuju bahwa jawaban nomor 5 itu 21. Lalu selanjutnya bu guru tanya lagi. Kalau pertanyaan nomor 6 itu 7 tambah 2, itu berapa ya jawabannya? Lalu sama juga. Anak-anak juga mulai nyoba ngerjain pertanyaan itu. Terus, Amir nemu jawabannya itu 10. Tapi di saat yang bersamaan juga, Damar juga ketemu jawabannya yaitu 9. Setelah memakai hash rule, maka jawaban Amir menjadi 31 dan jawaban Damar menjadi 30. Amir lalu bilang ke Budi. Nomor 6 itu jawabannya 31. Damar juga bilang ke Cecep dan juga Eko. Jawaban nomor 6 itu 30. Akhirnya Budi mencatat jawabannya itu 31. Cecep dan Eko itu nyatat jawabannya pertanyaan nomor 6 itu 30. Tapi ketika Budi dan Cecep itu bicara bareng, mereka akan bingung kan? Loh, kok jawaban nomor 6 kita kok beda ya? Nah, kalau ada situasi yang kayak gini, mereka bakal melihat lebih banyak mana sih jawaban nomor 6, yang 30, atau yang 31. Karena jawaban yang 31 itu lebih sedikit, maka jawaban Amir dan Budi akan di-override atau ditimpa sama jawaban yang paling banyak. Jadi, pertanyaan ke-6, 7 tambah 2, itu akan dicatat hasilnya 30 oleh semua anak. Strasi tadi menggambarkan konsensus atau kesepakatan bersama untuk menentukan data apa sih yang akan dimasukkan ke dalam blockchain. Tujuannya agar data yang disimpan di setiap orang itu pasti sama. Nah, sekarang Amir mau jadi orang jahat. Dia mau mengganti jawaban nomor 5 menjadi 22. Tetapi karena dikarenakan hash rule, maka Amir juga perlu mengganti jawaban nomor 6, yaitu dari 30 menjadi 31, karena dia menambah 1 poin pada jawaban nomor 5. Di sini akan berguna tujuan dari hash rule. Si Budi bakal bingung, loh kok jawaban nomor 6 kita beda ya? Nah, dia bakal ngecek jawaban Cecep, Damar, dan juga Eko. Dan ternyata cuma jawaban Amir yang berbeda. Otomatis, maka Amir harus mengubah jawabannya sama persis dengan anak lain, untuk tetap ikut di dalam kelas FWB Academy. Bisa dilihat pada kertas Amir, jawabannya kembali menjadi 21 dan juga 30. Ini adalah salah satu kelebihan terkuat dari teknologi blockchain, yaitu data tidak bisa diubah lagi atau disebut immutable. Data tersebut akan tercatat selamanya, yang akan membuat para penjahat itu mikir lagi untuk berbuat kejahatan. Yang Budi lakukan tadi, yang dia ngecek jawaban dari Amir, dan bingung loh kok kenapa jawabannya kita beda, itu akan lagi menekankan pilar transparansi. Artinya, setiap orang bisa melihat data yang ada di dalam blockchain, dan bisa memvalidasi kebenaran data tersebut. Nah, ini ada ilustrasi terakhir. Misalkan ada anak baru, anak ke-enam namanya Fahmi. Sebelum dia mengikuti anak lain untuk menjawab pertanyaan ibu guru, dia harus mencatat semua jawaban anak-anak lain pada bukunya sebelum mencoba ikut menjawab pertanyaan dari si ibu guru. Jadi, dia harus mencatat semua jawaban dari pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan terakhir dari teman-temannya. Lalu baru dia boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu guru. Itu hal yang mau gue tekenin adalah pilar desentralisasi lagi. Artinya, data bisa dimiliki oleh setiap orang. Jadi, siapa saja yang qualified untuk berada di jaringan blockchain bisa memiliki data yang sama dengan orang lain yang berada di jaringan tersebut. Jadi, untuk nge-recap aja, kelebihan blockchain berada pada 4 hal, yaitu desentralisasi, konsensus atau kesepakatan bersama, data tidak bisa diubah atau immutable, dan semua data yang transparan. Jadi, gimana guys penjelasan singkat soal blockchain? Udah lebih kebayang nggak sih seperti apa konsep dari blockchain ini? Kalau kalian masih ada pertanyaan atau request topik selanjutnya, bisa langsung kalian komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe juga. See you on the next video. Bye!